Intro Deteksi dini standing posyandu menjadi ujung tombak penanganan Masa yang melalui posyandu, pertumbuhan balita mampu terpantau secara berkala Sehingga kesesuaian pertumbuhan berat badan, tinggi dan usia balita akan terus terpantau Bila terdapat ketidaksesuaian, maka bisa langsung dilakukan penanganan Intro Sesuai ketenangan PLT Kepula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keobatan Teringgalai Upaya penanganan stunting wajib melibatkan semua pihak Yaitu kepedulian pemerintah dan kesadaran peran serta masyarakat Artinya rakyat harus berperan aktif mendukung program-program penjagaan stunting Melalui aksi konkrit di lapangan Diantaranya harus rajin membawa balita ke posyandu Pemenuhan gizi balita Menjaga kebersihan dan lain sebagainya Intro Lebih lanjut PLT Kepula Dinas Kesehatan Teringgalai Dr. Sunarto menyebutkan Deteksi dini stunting bisa diketahui dengan mengukur panjang badan serta disesuaikan dengan umur balita Pengukuran ini bisa dilakukan di masing-masing posyandu Saat di posyandu perkembangan tumbuh kembang balita akan terpantau secara berkala Bila ada penyimpangan atau ketidaksesuaian tumbuh kembang balita Maka akan segera diketahui serta dilakukan penanganan lebih laju Kedeteksi dini yang paling aneh kan stunting itu diukur panjang badan sesuai dengan umur Jadi makanya kita dengan posyandu itu dipantau Jadi kalau menyimpan sedikit nanti segera diketahui Makanya kehadiran di posyandu itu sangat diperlukan oleh Karena itu peran serta masyarakat semuanya Kalau misalnya ada yang belum diimbang dan sebagainya Silahkan didorong untuk dilakukan penimbangan Karena dengan penimbangan pemantauan lebih gini Stunting ini bisa dibuat, dicegah dan tidak dijadikan Seperti diberitakan sebelumnya Upaya penanganan stunting diteringgalan terus dikencarkan Salah satunya telan kegiatan rembuk stunting Maka ini menjadi upaya preventif Supaya informasi bisa sampai ke rakyat tingkat bawah Harapannya seluruh yang hadir pada rembuk stunting Secara tidak langsung mampu menjadi kader untuk menyampaikan Seberapa krusial urgensinya stunting diteringgalan Terlebih sesuai survei status gizi balita Indonesia atau SSIBI Angga stunting diteringgalan tahun 2021 sebesar 18,1% Sedangkan di tahun 2022 menjadi 19,5% Sementara itu sasaran tahun depan turun hingga 11%